Intro Natasha Rizky mengaku susah move on dari Desta Mahendra seusai bercerai Bahkan Natasha Rizky kerap menangis meski sudah setahun berpisah Meski sudah bercerai, Natasha dan Desta kini masih berhubungan baik demi anak-anak mereka Bahkan keduanya terlihat tetap saling mendukung satu sama lain Demi mencapai kebahagiaan masing-masing Natasha mengaku awalnya tidak mudah melewati proses perpisahan dengan Desta Ia pun merasa banyak hal baru yang didapatkan setelah menjadi ibu tunggal bagi anak-anaknya Selain itu Natasha juga mengungkapkan bahwa ketika pasti bersama Desta ia sangat mengandalkan mantan suaminya itu Namun dengan segala usaha yang dilakukannya, Natasha akhirnya merasa lebih mandiri dibanding sebelumnya Meski begitu, ia mengakui bahwa kadang masih memerlukan bantuan dari mantan suaminya itu Desta pun menyatakan bahwa dirinya akan tetap membantu Natasha jika memang membutuhkannya Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia